Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya bludo beringo kali ini saya berada di dalam satu tempat wisata yang berada di taian tepatnya di belakang pohon sakura bunga sakura kita bisa masuk disini dengan membayar 50 ente saja sekalian jalan-jalan di seputaran bunga sakura ini adalah area pohon pinus ya disini adalah support wisata yang cukup lumayan indah buat berboto-boto seperti disini ya sebelah ini dan kawasan seputaran ini nanti kita akan jalan menelusuri seputaran taman ini langsung saja kita muter-muter let's go nah dari sini kita harus membayar tiket masuk 50 ente saja ya ini pintu gerbangnya dan disini bisa dilihat seolah-olah pohon ini di seputaran danau ya ya itu disana juga banyak ya ada mobilnya yang di ujung itu merah sampai sana ya kita akan coba jalan masuk ya itu banyak orang yang lagi berfoto karena ini tinggal rantingnya daunnya pada berguguran ya seperti ini suasananya tambah alami ya meskipun tempatnya tidak terlalu luas banget tapi cukup untuk berlibur ya kita bisa mencari tempat buat berfoto itu juga liburan kali ini sekalian mampir dari bunga sakura yang ditai-an itu ini sebelahnya saja ya digang sebelahnya saja nah banyak sekali yang berfoto-foto dan disana itu bisa dilihat banyak juga disediakan pursi ya meja untuk istirahat atau sekedar nongkrong dan minum ya atau ngobrol-ngobrol sama teman-teman kita akan memutari kawasan ini ya ini rantingnya daunnya pada rontok semua ini pohon pinus ya nah ini banyak kursinya yang kosong juga banyak tempat support foto yang dibikin disini ya disitu kotak itu dan disini ada best pay yang panjang ini bisa buat foto juga ada sakura botik sambil kita melihat sekelilingnya suasana di kawasan ini yang cukup damai buat liburan kita berlibur kita berlibur gak usah mengeluarkan biaya banyak-banyak ya untuk sekedar berfoto-foto atau nongkrong disini cukup lumayan bagus banyak yang banyak yang juga di seberang sana area ini dikelola dan dirawat jadi untuk masuknya kita harus membayar ini ada aliran airnya yang muter terus ya biar nanti mengaliri lemparan pohon yang disana banyak orang-orang sini juga pendatang yang main kesini seperti itu nah setelah muter-muter di seputaran taman ini suasananya ternyata cukup indah dan menarik cukup untuk sekedar liburan dan berfoto-foto sama teman-teman atau teman dekat lainnya ya nah sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat sampai jumpa lagi di video selanjutnya bye bye